salam jumpa salam Indonesia jumpa lagi dengan kami sindiketok bersama Ari iya biar lebih egaliter lah biar lebih egaliter lah semua orang sudah tahu gue lebih tua dari lo gitu gitu loh tanpa dipanggil Mas itu loh makanya kalau-kalau presiden dengan ngomongnya Mas Ganjar Mas Anies tapi jarang orang nyebut Mas Prabowo pasti Pak Prabowo itu ada dari sisi usia memang Pak Prabowo senior orang 70 tahun lebih sama 60-an tahun ya semuanya 50-60 tahun lah Bapak iya Oke iya gimana Mas atau Pak gimana Bu Lutvia hahaha Mbak Lutvia ya gimana Mas kita hari ini mau bahas tentang ini nih isu press press ya kan isunya gencar banget tuh ngomongin tentang kemungkinan nanti pas di pemilu 2024 yang cuma apa sih yang cuma berapa namanya berdua 222 pasang capres dari satu putaran satu putaran satu lebih dari dua pasang capres itu lebih dari dua putaran berarti dua putaran jadi kalau kalau satu putaran berarti dua pasang capres 2 paslon kalau lebih dari dua paslon dari dua putaran karena harus menang 50% plus satu nah ini yang santer ini yang tentang dua paslon ya paslon dua paslon dua paslon ini kan berangkat dari hari ini ya ya kalau ada diskursus atau darah ada wacana soal dua paslon berarti kan pilpres satu putaran saja karena kalau dua kalau dua kalau dua pasang capres kan otomatis bertanding salah satu 50% melalui pasti 50% persatu kan saat menjadi presiden kan dipilih ke 50% persatu dan punya sebaran di apa namanya di provinsi 28 provinsi punya sebaran yang memang representatif kalau dua pasang capres berarti hanya satu putaran ya kalau dua dua satu putaran itu dua pasang capres kemungkinannya dua via yang pertama itu karena sekarang kan existing ada tiga pasang capres ada tiga tiga poros koalisi tiga pasang capres Prabowo Ganjar Hanis ya kalau dari tiga ini menjadi dua ya walaupun kemungkinan menjadi empat pada tapi sekarang menguatnya menjadi tiga ini apakah tetap tiga poros atau menjadi dua kalau menjadi dua poros itu kemungkinannya dua yang pertama adalah duet ya duet Prabowo dan Ganjar diduetkan jadi Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo menghadapi Anis dan Caimin itu pertama berarti Anis dan Caimin itu apa kemungkinan pertama kemungkinan kedua head to head Prabowo dan Ganjar sementara Anis batalnya pres apalagi tadi ada berita ada ada sedikit apa pemberitaan atau apa tadi soal apa namanya keraguan dari mantan ini ya pengurus ada keraguan dari apa mantan apa politisi PAN ya Masdem sorry Nasdem ya katanya kan ini gak yakin kalau misalnya Amin ini bakal didapati itu baru itu baru-baru hari ini atau tanggal dua puluhan atau ditolong tiga bulan yang lalu enggak enggak update kapiannya harus jelas beritanya kamu jangan ngasih makanya kan kemungkinan kedua kemungkinan kedua bisa jadi apa-apa Anis Caimin itu batal gitu ya ini coba dibacakan tuh coba dibacakan ini ke exit sebentar tapi itu ngomong-ngomong ada sesuatu tuh ada apa Oh itu kue putu sebentar ya lu cari dulu tuh beritanya bentar nah kemarin ya sebentar ada kue putu lalu ini ada enak-enak kue putu nah ini mantap nih kue putu oke nah nih UMKM ya Mas nih UMKM coba beritanya apa tuh waduh Mas ini ke exit mas lah gimana ah lihat di story dong gimana beritanya kita sambil makan nah jadi jadi memang kemungkinannya eh eh apa 22 pasang capris tuh kalau kesana via kemungkinannya apa bisa head to head Prabowo Ganjar apa berarti Anis Caimin gagal tapi itu kan tapi berasakan tadi berita yang kita diskusikan linknya sedang via via cari tuh ha lalu yang kemungkinan kedua adalah coba via cari lagi dari misalkan kita bikin hoax lagi itu tanggal 20 siap kulitnya kebaki wujudnya cari apa dulu keyboardnya jangan gugup gitu dong enggak mau makan dulu nih ya ya itu sulpan sulpan lindan itu tadi sulpan lindan Hai terkenya Masari udah lima lima apa itu kue putu ntar ini lagi kue putu isinya gula nah pilpres bersatu semua bahagia hahaha mantap oke wah mau berdua nah ini eks politikus partai nasdem Zulfan lindan sebelumnya mengaku ragu Anis berita tanggal berapa bakal ini yang dikutip itu berita tanggal berapa ini newsnya beritanya itu tanggal 22 Jumat kemarin 22 22 September ini tahun ini kan ya kabungan tahun 2002 nah ini pernyataannya hari Rabu tanggal 20 tanggal 20 oke coba cuplikannya apa nih Zulfan ngomong gini nih kan tadi sebelumnya mengaku ragu Anis Baswedan bakal didaftarkan sebagai calon presiden KPU oke raguannya besar nah terus menyebut dia menyebutkan bahwa ketua umum Nasdem Suriapalo memiliki hubungan yang tidak baik dengan presiden Jokowi Dodo gitu atau partainya menurut dia juga memiliki sejumlah kasus gitu nih ini pernyataan sebelumnya nih ya saya mau tanya kalian yakin enggak Anis mau jadi capres nggak yakin saya paling nggak yakin dari dulu plus minute bisa berubah apalagi kalau bicara PKB gampang sekali berubahnya gitu kata Zulfan dalam sebuah diskusi di kawasan Kuningan Jakarta Selatan eh Jakarta Selatan Rabu 20 ya ini kan sebagai kemungkinan dari ada apa penyataan apa Bang Sulfan Lindan eh ex mantan politisi Nasdem ini kan yang membuka soal apa Anis Antitesha Jokowi beliau ini oh dia itu oh iya yang mengingat bahwa memang ada pembicaraan di Nasdem dulu bicara bahwa branding politiknya Anis ini adalah Antitesha Jokowi nah sekarang kalau mengatakan begini asumsi ini kan makanya setelah kemungkinan apa dua dua poros capres ini eh tetap dua kemungkinan jadi yang pertama adalah head to head to head gajar peroran sorry yang pertama tuh duet oh duet jadi apa jadi koalisi besar terjadi seperti dengan dulu apapun yang dilontarkan oleh ketua Munggolkar pada saat itu ketua Munggolkar bicara ketika dia pertama kali menyandangi apa bertamu ke Partai Nasdem setelah Partai Nasdem mendeklarasikan Anis saat itu Erlangga bicara soal gagasan soal koalisi koalisi besar koalisi pengusung atau pengusung atau koalisi yang apa pro dengan Jokowi melakukan Jokowi soal keberlanjutan soal keberlanjutan jadi kalau kalau ini kan sebenarnya duet antara posisi sekarang kan menduetkan Prabowo dan Ganjar itu peluang pertama walaupun ini memang di atas kertas masih sulit karena memang Prabowo tetap Gerindra atau Prabowo adalah capres BDP juga Ganjar tetap posisinya adalah capres tidak ada yang mau mengalah dalam posisi sekarang adalah bagaimana untuk posisi cawapres RI2 nya ini apa skenario pertama bahwa berarti duet apa Prabowo-Ganjar lalu melawan Anis Caimin otomatis kalau ini kan 60% lebih pasti menang ini Prabowo-Ganjar Prabowo-Ganjar atau Ganjar-Prabowo dua ini berpasangan pasti menang 60% peluangnya menang 60-70% lah itu senario pertama skenario kedua itu head-to-head Prabowo sama Ganjar karena tadi pernyataan atau apa analisa atau pernyataannya Bang Sulfan itu terjadi bahwa Anis Caimin Anis Muhaimin tidak jadi daftar ke KPU karena tindakan politik PKB atau karena mungkin Nasdemnya Pak Surya Palonya bagaimana nggak tahu ada manuver politik last minute sehingga tidak jadi daftar KPU berarti gagal sehingga head-to-head Prabowo sama Ganjar itu peluang peluangnya kalau head-to-head Ganjar sama Prabowo Nah kalau head-to-head Ganjar sama Prabowo itu yang sekarang memang Oh apa eh dalam posisi masing-masing memang ingin posisi itu baik ke Dindra memang Pak Prabowo Capres PDP apa posisi Capres tinggal bagaimana nih pertarungan antara apa head-to-head Prabowo dan Ganjar ini tinggal bagaimana nanti kira-kira kalau misalnya tadi apa diagnosa omongannya Bang Sulfan Bang Sulfan ini terjadi begitu ya itu berarti kan tinggal nanti PKB merapat kemana kemudian PKS kemana Nasdem kemana apakah ke Prabowo atau ke Ganjar dan juga sosoknya ini Mas Anis ada di mana misalnya ketika gagal misalnya kan ini kan kita berangkat di pernyataan ini ya tinggal nanti apa namanya siapa yang bisa ditempelkan dengan apa namanya pemilihnya Anis walaupun secara secara tipologi pemilih karakter segala macam memang Anis lebih dekat ke Pak Prabowo misalnya secara itu tinggal tapi bagaimana posisi nanti apa namanya partainya Nasdem kemudian PKS dan kemudian apa PKB kan dari dari dinamika yang kayak gini nih sebenarnya yang paling apa ya paling mungkin atau faktor terbesar yang bakal jadi mempengaruhi dinamika ini apa sih Nah sekarang kan kalau kalau duet ya kalau apa yang posisinya sekarang saling menunggu cawapres ya Prabowo menjadang mencari cawapres kemudian Gerindra apa Mas Ganjar juga lagi mencari cawapres tapi yang menarik adalah kalau memang yang di apa wacana yang menguat ketika dua cawapres itu adalah duet menduetkan apa Prabowo dan Ganjar ini menurut saya memang katanya sudah ada komunikasi mungkin apa sudah paling gak membuka opsi ya Mbak Puan kemarin sedang dikalkulasi apa namanya di visi Gerindra juga mungkin sedang diperhitungkan seperti itu ya mungkin sudah ada pertemuan apa penjajakan tetapi memang klunya adalah siapa yang di RI2 siapa yang sebagai cawapres baca wapresnya siapa ini sama-sama ngotot karena memang Gerindra Prabowo adalah capres Ganjar adalah capres bukan wakil presiden tapi calon presiden nah tetapi buat saya saat ini maunya PDIP adalah Ganjar tetap capres dan sekarang memang intensif mencarikan siapa wakil presiden beberapa nama sudah mengerucut Pak Prabowo juga gitu bahkan kabar terakhir kan kabarnya akan ada perempuan kocok perempuan Pak Sekjen PDIP masasok bicara begitu membuka peluang soal sosok perempuan bahkan membuka peluang juga kepada Golkar Erlangga makanya faktor kita sebut dalam diskusi kita itu Golkar ini punya fungsi peran game changer karena ketika Golkar ngambil opsi keluar dari Prabowo koalisi Prabowo mengajak partai lain entah itu P3 entah itu PAN bisa membuka poros sendiri Erlangga bisa menjadi sebagai capres makanya ini game changer jadi makanya tetap peluang apa 4 poros terjadi kalau Golkar punya code-encode kenakalan politik keluar dari koalisi bentuk tapi kan kita gak tau peran-peran senyap apa yang sedang dilakukan oleh Golkar sehingga dia duduk manis diam tenderung pasif di koalisi apa Indonesia Maju memainkan peran peran dan fungsi strategisnya sekarang di koalisi Indonesia Maju sebagai partai besar makanya saya melihat apa pendirian PDIP Bawa Ganjar adalah capres Pak Girindra adalah Prabowo adalah capres dan memang mereka siap untuk have to have ketika berduet buat saya ini adalah apa namanya semacam pilihan politik atau opsi atau skenario yang secara akal sehat kita itu paling boleh jadi datang dari Pak Jokowi jadi inisiatifnya jadi kalau disebut Pak Jokowi cewek-cewek mungkin ini bagian salah satu skenario nya adalah mengarahkan supaya dua sosok dua sosok berusung Pak Jokowi dua sosok penerus Pak Jokowi ini keberanjutan ini bersatu karena Pak Jokowi gak bisa milih juga tuh antara sosok karena kan sekarang gini beban sekarang ini beban politik Pak Jokowi adalah menjaga keseimbangan di koalisi partai-partai yang maju di 2024 menjaga keseimbangan koalisi partai-partai yang maju di 2024 antara porus Ganjar dan porusnya Pak Rabowo dan juga menjaga stabilitas di kabinet karena kabinet itu kan juga bagian dari koalisi-koalisi yang sudah terpecah tadi ada di porus Prabowo ada di porusnya Ganjar ya kan bahkan sebagian ada di porusnya dua partai Nasdem dan PKB ada di porusnya Anies kan nah ini kan tentu keseimbangan koalisi dan keseimbangan stabilitas pemerintahan karena Pak Jokowi juga punya kepentingan untuk mempertahankan pemerintahan solid kabinet solid sampai dengan akhir masa jabatan Oktober 2024 padahal juga menteri-menteri nanti yang maju sebagai capres atau capres tidak tidak dikena resafel tapi bisa mengajukan cuti ya nah ini jadi kalau ditimbang-timbang secara secara akal menurut dalam perspektif kepentingan politik Pak Jokowi memang makanya gini kalau wacana duet Prabowo Ganjar saya pikir itu paling mungkin kita tarik asal-muasalnya ya original asal-muasalnya dari dalam standpoint perspektifnya Pak Jokowi karena Pak Jokowi kan capek nih menjaga keseimbangan ya keseimbangan antara mendukung Ganjar Prabowo main dua kaki balancing kanan-kiri Prabowo Ganjar Ganjar Prabowo kan capek sampai kapan mungkin sampai akhir pemilu Pak Jokowi tidak akan memberikan eksplisit dukungan ke salah satu walaupun tadi simbolik-simboliknya mungkin misalnya Kayasang masuk PSI nanti PSI mendukung Prabowo itu sudah sejala tanpa eksplisit Pak Jokowi orang sudah bisa framingnya adalah framingnya langsung bahwa Pak Jokowi memang netral tidak tidak ada statement eksplisit tapi instrumen politik Pak Jokowi PSI relawan Pak Jokowi itu mendukung kan sama aja saya pikir ini akan dihandari dari Pak Jokowi sehingga wacana untuk duet Prabowo-Ganjar itu sebagai alternatif win-win solution untuk win-win solution untuk antara Prabowo dan Ganjar karena begini logikanya ini kan kita dalam saya coba menduga bahwa ini memang skenario ini mungkin dalam perspektif Pak Jokowi kalau dalam perspektif partai PDIP mau Ganjar capres dalam perspektif Prabowo-Gerinda Prabowo itu capres tapi ini paling masuk akal kita lihat dalam perspektif atau skema Pak Jokowi kalau sekarang misalnya Pak Jokowi tetap head-to-head ini yang terjadi adalah Pak Jokowi tetap berimbang netral ala apa namanya bermain dua netral tapi ala bermain dua kaki antara Prabowo-Ganjar sampai kapan nanti ketika pemilu head-to-head kalau tiga putaran sekarang tiga sorry tiga poros Prabowo-Ganjar Anies kalau terjadi nanti kalau terjadi apa namanya head-to-head apa namanya Prabowo dan Ganjar kalau yang salah satu menang baik Prabowo menang atau Ganjar menang Pak Jokowi tetap di dalam posisi quote-unquote dipersalahkan dituding disudutkan dipersalahkan kalau Prabowo menang kalau Prabowo menang berarti Pak Bapak itu pasti menimbulkan kecewaan pada PDIP karena PDIP sebagai partai mana Pak Jokowi berasal rahimnya Pak Jokowi DNA politik Pak Jokowi di sana jadi selama Anda ternyata apa ketika di akhir masa jawatan justru memberikan endorsement politik kepada Prabowo apapun natural alamiah saja menimbulkan kecewaan pasti ada sakit hati dari PDIP kecewaan itu wajar ibaratnya kok akhirnya begini gitu ya jadi ternyata betul selama ini dugaan-dugaan sinyalemen bahwa Pak Jokowi condong ke Prabowo itu terbukti waktu Prabowo menang jadi itu PDIP kecewa tetapi sebaliknya kalau Pak Mas Ganjar menang Prabowo dan sudah sudah ke sana kehambalam mendukung Pak Prabowo begitu ya ternyata hanya di PHP di PHP sama Pak Jokowi jadi panggung depannya nampak instrumen politik Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo tapi panggung belakangnya resource politik Pak Jokowi terhadap memenangkan Ganjar relawan-relawannya secara diam-diam belakang layar memenangkan Ganjar tapak depan panggung depan dan panggung belakang berbeda nah ini kan sama-sama jadi dilematis dilematis buat Pak Jokowi mau Prabowo menang dia disalahkan oleh disalahkan oleh para pendukung PDIP simpatisan PDIP dan pendukung Ganjar Ganjar menang disalahkan oleh pendukung Gerindra pemilih Gerindra simpatisan Gerindra dan Prabowo jadi dilematis jadi dan memang makanya saya bilang Pak Jokowi yang memulai Pak Jokowi yang mengakhiri kenapa kan Pak Jokowi yang mengawali menarik Pak Prabowo lawan politiknya rival politiknya di pemilu 2014 2019 di 2019 rival politiknya menjadi bagian pemerintahan masuk ke kabinet bahkan sepasang Pak Prabowo sama Mas Sandi Prabowo Sandi masuk ke kabinet satu menteri pertahanan satu menteri apa memparekraf saya pikir tidak ada presidennya di tempat lain di negara lain ketika rival politik diajak masuk ke kabinet makanya rival politik menjadi bagian pemerintahan dia sudah memulai ya bahwa rival kemudian menjadi bagian kekuasaan masuk ke gerbong pemerintahan ketika di akhir begini ketika apa rivalnya itu kemudian berkontestasi lagi dengan bagian dari pemerintahan dia ibaratnya Ganjar dengan Pak Prabowo kan gak mungkin dia apa secara eksplisit memberikan dukungan kepada di depan panggung eksplisit gitu terang-terangan kau Ganjar dia berarti kan berarti kan stabilitas pemerintahan kami juga terganggu stabilitas ini makanya di jaganan kalau yang mulai masukkan Pak Prabowo kalau yang juga mengakhiri Pak Jokowi harus mengakhiri mengakhiri artinya apa how to end kalau dulu kan everybody happy semua dirangkur konsulatif masuk ke dalam pemerintahan bersama-sama menggunakan sekarang dalam terima kontestasi bagaimana bisa oke bersanding dengan bersaing atau bersanding dengan bersaing makanya posisinya adalah win-win win-win solution win-win apa strategiknya seperti apa supaya awal yang sudah apa yang dimulai dengan happy masuk ke kabinet harus diakhiri dengan happy juga kan gak mungkin makanya yang paling masuk akal ketika muncul wacana apa duet duet ya duet Prabowo Ganjar itu yang paling masuk akal adalah dalam perspektif Pak Jokowi karena Pak Jokowi ingin win-win dia yang memulai dia yang mengakhiri memulai dan mati semua baik dulu gerbong Pak Jokowi dan gerbongnya Pak Prabowo yang dulu di Valbotik everybody happy semua membangun bangsa ini kuali pemerintahan jadi besar otomatis ketika ini mengakhiri juga dengan cara yang sama kurang lebih begitu kan kan gak mungkin bisa dengan jalan apapun ada rivalitas apapun ada ini kan makanya karena Pak Jokowi sudah memulai saat itu makanya ya mau gak mau cara cara paling cara paling apa ya paling ideal mengakhiri ya itu tadi dengan menduetkan sehingga sudah selesai jadi awal dan akhir itu happy everybody happy ya tapi ini gimana nih mas maksudnya itu kan kalau jadi duet kalau jadi duet ini temen-temen ini enak ini namanya ini namanya apa kue putu oh iya putu kue putu iya putu kalau saya dulu waktu kecil Fia ini bilang namanya kue kutu aku gak tau putu kutu pernah waktu kecil aku masih TK kayak yang Peter Meso yang makan ini terus aku kutuan Fia ya bener pernah ada cerita aku 4 tahun 5 tahun ketika kok gue kutuan apa gara-gara gue makan kue kutu eh enggak itu kue putu ya kebetulan aja memang gue kutuan temen gue kutuan ini kutuan loh pernah kecil umur 5 tahun berapa tahun gitu makanya nih tapi politisi itu banyak yang kutuan kembali ke topik kita ya tadi tadi kan soal menduetkan Ganjar dan Prabowo ini kalau misalnya seandainya terrealisasi berarti kan banyak parpol yang masuk di gerbong sebelah sono gitu nah seandainya nanti mereka memenangkan pasti menang yang menangkan di pemilu nanti nanti tuh efek apa ya kepemerintahan tuh gimana gitu kan nanti pasti ada check and balances gitu kan kalau misalnya kayak gitu apakah mereka bisa dipercaya bakal akuntabel dan segala macem gitu aku ragu sih di bagian situ mas ya pemerintahan demokratis itu akan berjalan baik giliran lo sekarang pemerintahan demokrasi itu akan berjalan baik jika emang ada fungsi check and balances ibarat roda mobil berputar itu kan harus pasang roda kalau cuma satu roda satu ban itu kempes satunya pasti pincang mobil pasti berjalan tidak normal pasti pincang makanya perlu dua roda kiri dan kanan yang berputar sama seimbang makanya fungsi check and balances makanya ketika nanti terjadi koalisi besar memang apa kita tidak apa tidak terbangun apa kekuatan via adalah tidak terbangun adalah fungsi oposisi yang kredibel oposisi yang bisa menjalankan fungsi check and balances fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan tentu kita perlu pemerintahan yang kuat perlu tentu perimbangan kelompok oposisi walaupun kita tidak mengundang oposisi tapi banyak perimbangan di parlement kekuatan oposisi yang kredibel yang memang bisa memberikan kritik masukan kepada pemerintah sehingga apa tadi fungsi kontrol parlement juga bisa berjalan dengan baik check and balances itu terjadi tapi dalam hal koalisi ini menurut saya duet atau duel ini menurut saya per hari ini ya kalau di atas meja memang ya memang duel 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 berarti apa namanya bertarungan apa bersaing antara Prabu dan Ganjar itu memang yang peluangnya lebih besar daripada duel menurut saya peluangnya kalau hari ini ya di atas kertas karena memang masing-masing itu kan menetapkan baik Pak Ganjar sebagai capres dari apa yang diusung BDP dan sudah ada dukungan partai-partai lain P3 salah satunya di partai parlemen tapi kemudian Pak Prabu juga putusannya adalah sebagai capres dan sudah dapat dukungan dari ini koalisi Indonesia Maju nah bagaimana ini didudukan makanya memang perspektif Pak Jokowi ini kan maksudnya gini saya memahami duet itu dalam masuk akal ketika dipahami dalam perspektif stand pointnya Pak Jokowi karena Pak Jokowi ingin menjaga harmoni persatuan tadi dari apa namanya dia yang memulai Pak Jokowi yang mulai Pak Jokowi yang mengakhiri dan ketenangan jiwa Pak Jokowi juga ketenangan jiwa Pak Jokowi juga jadi supaya ini adalah apa semua terkonsolidasi walaupun tidak ada kekhawatiran bagaimana tidak ada kekuatan oposisi yang kuat dan kredibel ya tetapi ini hanya mungkin terjadi ketika memang bisa duduk bareng antara Pak Jokowi Bumega Megawati dan Pak Prabowo Bumegawati katanya baru duduk semeja loh sama Pak Prabowo di Kerajaan Arab Saudi hari ini itu kan kita telusuri beritanya tetapi mungkin nanti ada penjajakan Pak Prabowo dengan Bumega dulu nanti Pak Prabowo dengan Pak Jokowi lalu Pak Jokowi dengan Bumega berdua-berdua dulu tapi kalau itu terjadi makin intens Pak Prabowo sudah ketemu Bumega kemudian Pak Prabowo sudah ketemu Pak Jokowi Pak Jokowi sudah ketemu Bumega sehingga nanti bertiga bisa ketemu nah itu hanya menimbungkan kalau memang pertemuan itu terjadi karena memang Kingmaker Kingmaker sekarang untuk mengarahkan apa poros koalisi itu menjadi dua menjadi dua atau tiga menjadi dua dalam arti itu menduetkan arah koalisi dalam arti Prabowo dan Gajani duet atau duel bersaing atau bersanding itu memang apa namanya apa di samping toko kuncinya memang Kingmaker-nya adalah tiga orang ini bagaimana bisa duduk bersama antara Bumega Wati Pak Jokowi dan Pak Prabowo duduk bersama untuk bagaimana tadi mendiskusikan soal Pak Jokowi ngomong saya sudah mulai dan saya harus mengakhiri tanggung jawab dia sebagai kepala negara atau sebagai macam menjaga karena memang tun Pak Jokowi kan bagaimana pemilu damai menjaga persatuan karena sekarang pemilu belum dimulai kampanye belum dimulai itu sudah ada konten-konten yang menyerang Pak Jokowi eh sorry konten-konten yang menyerang Prabowo konten-konten yang menyerang Ganjar apa namanya negatif apa namanya kampanye-kampanye negatif yang memframing negatif untuk Prabowo dan Ganjar walaupun itu bagian muka rekam Jok boleh saja tapi baru sosialisasi belum belum berdaftar KPU belum kampanye itu sudah ada apa gelagat ke sana antara pendukung Prabowo ini sebenarnya yang kecekan antara pendukung Prabowo dan pendukungnya Ganjar itu yang jangan-jangan kalau pendukung Prabowo dan pendukung Ganjar bertarung yang diuntungkan adalah pendukungnya Anies dan Caimin sudah jadi kan dua gajah bertarung yang diuntungkan misalnya kan kan ini kan ibaratnya karena kalau dari hasil survei kan memang elektabilitas Prabowo dan Ganjar ini yang bersaing ketat jadi memang Pilpres 2024 kan sebenarnya pertarungan real antara Prabowo dan Ganjar karena memang posisi Anies kan selalu di posisi ketiga nggak tahu nanti udah berpasangan dengan Caimin nggak tahu tapi kan makanya 2024 kan pertarungan real battle sebenarnya ini dari pertarungan antara Prabowo dan Ganjar makanya ketika itu sekarang yang sudah di media sosial yang memang serangan-serangan adalah pendukung Prabowo dan pendukung Ganjar nah bagaimana ini kalau sampai nanti di ini tentu black campaign negatif campaign akan menyesal sekali untuk apa namanya kalau itu dalam korider demokrasi nggak apa-apa tapi kita punya presiden pemilu 2019 2014 dimana pembelahan di masyarakat terjadi tetapi kan bagaimana narasi persatuan ini yang paling gampang menarasikan persatuan adalah tadi ya win-win solusinya menduetkan Prabowo dan Ganjar tetapi kan persoalannya siapa yang mau jadi RI2 siapa yang menjadi bakal cawapres karena memang masing-masing udah stand-nya kuat stand-nya PDP ya Ganjar adalah calon presiden Prabowo adalah calon presiden nah ini kan bagaimana ini mungkin bareng nanti tiga orang Pak Jokowi duduk bareng bersama Bumega dan Pak Prabowo duduk bareng itu yang memang apa namanya walaupun memang tadi karena kita melihat maka disini melihat fungsi gol karfiah kalau dari sisi kingmaker memang Pak Jokowi Prabowo dan Bumega Pak Jokowi Bumega dan Pak Prabowo tiga orang ini yang akan menentukan Prabowo dan Ganjar duet atau duel bersanding atau bersaing nah itu tiga orang ini tetapi game changernya yang memang kalau memang bisa luput kalau ini adalah prosesi gol karfiah itu gol karfiah ini sebagai stabilizer di koalisi katalis katalis dan stabilizer di koalisinya Pak Prabowo katalis dalam arti posisi gol kar lah yang mengajak PAN bersama yang mengamankan posisi Pak Prabowo ketika saat itu PKB mulai bermain mata dengan dengan koalisi lain ya sebenarnya tugas PAN dan Golkar adalah mengamankan supaya Pak Prabowo tetap sebagai capres sebagai capres dari koalisi kebangkitan Indonesia Raya saat itu yang kemudian menjadi koalisi Indonesia Maju bayangkan ketika Golkar dan PAN belum masuk ke koalisinya Pak Prabowo ketika PKB main mata dengan kemudian lompat pagar tentu Pak Prabowo kan ditinggal sendiri nah justru posisi strategisnya adalah Golkar dan PAN yang mengamankan makanya dia adalah katalisator sehingga koalisi Indonesia Maju itu bisa jadi katalisator sehingga koalisi kebangkitan Indonesia Raya bisa menjadi koalisi Indonesia Maju dan stabilizer dan stabilizer juga untuk menjaga supaya posisi Prabowo tetap aman makanya kalau dia mengingkari fungsi dan perannya tadi yang makanya ada peran ada fungsi peran dan dan strategi yang dimainkan Golkar dalam mendukung karena kita dungung yang pernah pakali melontarkan ke publik soal koalisi besar itu adalah Erlangga Erlangga ketika berkunjung ke partai Nasdem yang beberapa hari setelah bulan Otober 2022 itu Otober atau November jadi pokoknya tidak lama setelah Nasdem mendeklarasikan Anies ke Golkar bersama beberapa partai berkunjung ke Nasdem dan setelah berkumpul rencana soal koalisi besar dan saat itu posisi Golkar kan sudah membentuk koalisi Indonesia Bersatu bersama Golkar PAN dan P3 makanya saya suruh dan sampai hari ini kan KIB itu belum bubar belum ada semen bubar jadi sebenarnya posisi P3 jadi saya pernah ngomong posisi KIB akan split terbagi satu akan mendukung Ganjar tentu P3 sudah terjawab yang lain sebagian akan mendukung Prabowo akan masuk ke porosnya Prabowo itu adalah Golkar dan PAN persis karena kenapa ini bagian dari skenario KIB karena mereka masuknya bergabungnya bersama-sama dan mendadak kan karungnya kan PAN duluan baru Golkar atau Golkar baru seluruh PAN ini kan bareng-bareng dan mendadak bukan saya melihat memang misinya Golkar itu adalah misi yang bersama PAN dalam misi dulu KIB Koalisi Indonesia Bersatu Koalisi Tiga Partai Golkar PAN dan P3 yang memang ingin menjaga partai-partai yang loyal ke Pak Jokowi dan ingin menjaga bagaimana negasi Pak Jokowi setelah 2024 makanya dalam konteks ini ketika Golkar diam manis duduk di sana di Koalisi Indonesia Maju tentu punya peran itu yang memang menjaga stabilizer sebagai katalis sehingga ketika nanti dikondisikan misalnya tadi jadi nyambung jadi semacam memang sengaja code-encode diparkai di sana untuk melancarkan tadi misinya Pak Jokowi untuk Koalisi Besar jadi kita ingat jadi saya melihat merujuknya ketika Pak Erlaga ngomong soal Koalisi Besar Koalisi Besar penunggu Pak Jokowi lalu ketika sekarang muncul wacana lagi soal soal duet Prabowo dan Ganjar duet Prabowo dan Ganjar berarti kan Koalisi Besar jadi awalnya adalah mari kita melihat bagaimana terbetulnya KIB Koalisi Indonesia Bersatu Golkar Pan P3 lalu mereka melontarkan ketika responnya ketika Nasdem sudah direlasikan Anies dia bicara soal gagasan Koalisi Besar waktu itu kita sudah banyak diskusi soal Koalisi Besar nah tapi sekarang berapa bulan kemudian apa muncul wacana soal apa namanya duet Prabowo dan Ganjar saya ingin menarik garis lurus antara penyataan Erlangga saat itu dan apa apa wacana sekarang soal koalisi soal duet Prabowo dan Ganjar kalau kita sebelumnya itu Pak Jokowi bicara soal data intelijen Pak Pol sebelumnya kita lihat bagaimana beberapa petinggi TNI berkumpul di acara pepabri ada Pak Prabowo di situ ada Pak SBY ada Pak ada yang paling penting ada Pak Agung Gumelar dan Pak Biranto dua jenderal TNI yang memang menjadi sandaran politik simbol dari sandaran politik Pak Jokowi Pak Jokowi kan di pemintahannya TNI ini termasuk militer menjadi sandaran politik Pak Jokowi dengan dua simbol tokohnya adalah Pak Biranto dan kemudian Pak Agung itu juga ada Pak Tritur Sino juga tapi sudah terlalu sepuh tapi ini melihat bacaannya bagaimana sebenarnya konvergen saya menarik benang merah dari terbetulnya KIB kemudian gagasan Koalisi Indonesia Bersatu kemudian gagasan dilontarkan Pak Erlangga soal koalisi besar dan sekarang lima bulan menjelang Pilpres muncul lagi wacana soal duet Prabowo-Ganjar makanya kalau dibilang ada istilah cawe-cawe Jokowi ini saya pikir intensi arah cawe-cawe Jokowi ke sini karena paling mungkin memahami karena kalau tanya PDIP mau bolak-balik kemana wah pasti tetap ganjar ganjar capres mau ke Prabowo-Girindra Prabowo-Ganjar capres karena gak mungkin kalau itu duet soal menduetkan Prabowo-Ganjar datang dari PDIP gak masuk akal kecuali Prabowo nomor dua dia mau gak masuk akal duet Prabowo-Ganjar datang dari Gerindra kecuali Ganjar nomor dua kan begitu kan gak masuk akal jadi gak masuk akal soal duet Prabowo-Ganjar datang dari PDIP atau dari porosnya Ganjar gak mungkin duet Prabowo-Ganjar datang dari dari Prabowo atau dari koalisinya Gerindra yang paling mungkin di luar dari itu paling mungkin adalah Pak Jokowi persis dari kau yang mulai kau yang mengakhiri win-win solo itu yang kalau saya membaca benang merah politik tari temali dan bagaimana konsolasi politik hari ini iya iya berarti menarik ya tapi partai-partai tetap partai-partai kalau ditanya yang maunya maunya masing-masing apa gitu ya yang maunya Pak Gerindra mau maju sebagai capres Pak Bobo PDP juga Anis sama Anis Maimin juga maju menarik tadi yang ngomongin soal The Game Changer Bokar itu soal ini mas sekarang kan emang lagi disanterkan soal isu tadi duet duet Ganjar Prabowo sehingga jadinya nanti yang bakal berkontestasi ada dua pas lo doang nah sempat juga tuh ada pembahasan tentang peluang terbentuknya koalisi baru poros baru itu tuh peluangnya seberapa besar mas kalau ngeliat kayak tadi tuh kayaknya emang produsif ya maksudnya kondisinya bakal seperti itu peluang koalisi baru bakal ada gak sih nah peluang koalisi baru dalam arti apa dari tiga menjadi empat ya dari tiga menjadi empat jadi koalisi baru kan bisa dua nih dari tiga menjadi dua jadi ada yang bergabung penambahan berarti penambahan dari tiga menjadi dua berarti ada dua koalisi bergabung menjadi satu berarti pengurangan dari tiga menjadi dua koalisi barunya penggabungan dari dua koalisi Koalisi baru mungkin dari 3 menjadi 4 Kalau menjadi 4 Makan itu dulu enak Kalau 3 menjadi 4 juga terdapat koalisi baru Koalisi baru dari 3 menjadi 4 Jadi kan koalisi baru dari 3 menjadi 2 Sudah saya ceritakan Kalau dari 3 menjadi 4 Itu hanya mungkin dari inisiasi Golkar Ketika Golkar Ketika Golkar berani Keluar Dari kenyamanan politiknya Diparkir di koalisi Indonesia Maju Untuk stabilisasi mengamankan Dan katalis Di koalisinya Prabowo Dia berani melakukan kenakalan politik Melakukan manuver Erlangga bisa capres Bukan hanya capres Golkar bisa mengandeng PAN Karena Golkar PAN Dengan apa Gerindra dan Demokrat tetap aman Tetap aman Jadi Golkar bisa mengajak PAN Atau Golkar bisa mengajak P3 Ketika P3 kecewa Sandi Tidak bisa capresnya Gajar Jadi itulah game changer Yang saya bilang Peluang dari Golkar Jadi secara partai Golkar sebagai game changer Tapi secara kingmaker Game makernya tadi Pak Jokowi Prabowo dan Bumega Kalau kingmaker Tapi game changer Makanya game changer ini Kalau Golkar Mbak Lelo Mbak Lelo itu nakal Bandel Tidak ngelutin perintah Ya bisa jadi kan Itu kan arahan dari Pak Jokowi Ya bisa langsung dari Pak Jokowi Atau bisa lewat Pak LBP Atau siapapun ya Tangan kanan Pak Jokowi Lo Golkar aman disitu Parkir Mengamankan supaya Pak Prabowo Aman Atau juga untuk Sebagai anu kan Pra kondisi Supaya koalisi besar terjadi Iya kan Ya teman sih kan Di Baraja sekarang Partai dikumpulin dulu semua Tinggal ngebloknya ke Prabowo Atau ngebloknya ke Ganjar Karena semua partai Lebih banyak dominan Part-partai ya Part-partai ya Part-partai di Senayan Ngebloknya ke 261 kursi Itu gemuk banget Gemuk sekali Dengan koalisi gemuk Tinggal ngeser Satu koalisi lagi Menjadi koalisi besar Jadi koalisi gemuk Tinggal ngeser lagi Nah makanya tinggal sini Kenakalan politik Golkar Golkar bermanover Ngajak PAN Atau ngajak P3 Bisa membuat poros keempat Nah tapi kan ini kan Poros keempat Dan dua poros Sama-sama sulit Di atas kertas Berarti ya Di atas meja Sama-sama sulit Tinggal bagaimana Apa Ya kemungkinan politik Sebagai kemungkinan Tetap terjadi Jadi makanya Kalau poros keempat Itu baru penggantung Golkar Karena Golkar Sebagai partai Tiga besar Pemilu Dan yang kursinya Terbanyak kedua Di parlamen Di DPR Paling mungkin Melakukan manuver Untuk membentuk poros keempat Nah itu Kalau Golkar Apa Mbak Lelo Bermanuver Berani Mbak Lelo itu Melanggar perintah Melanggar arahan Mbak Lelo Nakal Bandel Kalau gol kol bandel Bisa Tapi gol kol bandel Tapi siapa yang Membuat Golkar tidak bandel Padahal Golkar itu Punya kartu bandel Dalam arti Code and code bandel Artinya Apa Lincah Dalam berpolitik Silat politiknya main Manuver politiknya Lincah Golkar kan Berarti karena Golkar yang diam Ini berarti ada peran Ada Ada peran politik Ada strategi politik Yang sedang dimainkan Nah Dugaan saya Ya tadi Emang Ya udah Pekondisian tadi Pekondisian untuk Apa Koalisi besar Karena itu pernah Dilontaran Pak Erlangga Di awal Di sekitar Akhir 2022 Ya kan Nah Makanya kalau Koalisi besar Nggak mungkin Berarti Koalisi gelembuk Bumbar saja Lompat pagar Golkar Makanya Kita sebut Golkar itu Game changer Karena bisa Mengubah koalisi Jadi ya Game changernya kan Bisa Mengubah koalisi Bisa kingmaker Pak Jokowi Pak Prabowo Dan Bumega Game changer partainya Kan Golkar Kalau nanti Tidak bisa duduk nih Tidak bisa duduk bertemu Misalnya Nggak bisa duduk bertemu Nggak tercapai Kesepakatan Antara Pak Jokowi Bumega Dan Pak Prabowo Bisa jadi Perintah untuk Golkar berikutnya Sudah Bentuk koalisi keempat Poros keempat Sekalian aja Mau tiga poros Empat poros Kan sekalian Tinggal nanti Negonya Di putaran kedua Putaran kedua Putaran kedua Kalau ada tiga Atau empat Pasangan capres Kan pasti ada dua putaran Tidak susah Untuk menang Satu putaran Karena harus 50% Per satu Tapi BTW Pak Erlamb Berkarisma juga ya Kalau misalnya Bisa menggabungkan Koalisi besar itu Kan dia yang pertama kali Mencetuskan Dia mencetuskan Karena memang Fungsi Golkar Stabilizer Stabilizer dan katalis Karena buktinya kan PKB gak bisa dipegang Buat Pak Jokowi Gampang Lebih mudah memegang Golkar Ya kan Buktinya kan Golkar tetap tenang Kalau dulu kan PKB menjagain Kirindra Supaya Pak Prabowo Tetap memenuhi Presidencial threshold PKB kan nakal Goyang sana Goyang sini Lirik tanah ke sini Manuvernya kan Wacana dan manuvernya Golkar kan diem Padahal yang Yang punya karakter Manuvernya Kenceng Dinamis Itu Golkar Golkar kan Golkar kan agak beda Sekarang ini Agak aneh Dia diam saja Mengapa? Ada misi politik Ada peran politik Ada strategi politik Yang sedang dimainkan Golkar Arah saya adalah Lebih melihat Perannya Nah Karena dulu Soal koalisi besar Kalau koalisi besar Batal terbentuk Ya sudah Kamu keluar saja Bentuk koalisi keempat Kira-kira begitu Sama saja Tinggal nanti Apa namanya Negosiasinya Di putaran kedua Nah Ini gitu Tapi kalau Mas Ari ini Mas Sebelum waktunya habis ya Kalau Mas Ari sendiri ini Mas Ari lebih milih Berapa Kalau saya Yang ini kan negara demokrasi Lebih banyak Kalau buat kami Kita rakyat Ya Itu natural saja Normal Apa itu natural Normal itu Normanya orang Itu lebih banyak Pilihan lebih banyak Lebih bagus Oh Ibarat kita ke mal Ibarat kita ke pasar Online shop sih Ya Online shop Itu kenapa? Kalau online shop kenapa? Karena dalam satu klik Kita punya banyak-banyak pilihan Naturnya manusia Sifat alami manusia Dalam menuntungan pilihan Semakin banyak pilihan Semakin bagus Karena kita bisa memilih Dengan Apa Dengan pertimbangan-pertimbangan Banyak-banyak pilihan Karena by nature Banyak pilihan lebih bagus Dalam demokrasi Banyaknya pilihan Kalau dulu kan Orang baru kita cuma Tiga partai Golkar PDI Ya makanya Sekarang problemnya Banyak partai Nah itu Buat saya Kalau saya pribadi Banyak capres Lebih bagus Saya sebagai Sebagai rakyat Sebagai sporters Sebagai pemilih Itu saya diutungkan Karena Dengan banyak pilihan capres Saya bisa men-challenge Capres mana yang Saya pilih Kalau cuma dua A atau B kan Nggak asik Apa cenderung terjadi pembelahan Apalagi terjadi Terjadi pembelahan Lebih signifikan Ya Makanya kalau pilihannya Lebih banyak Lebih bagus Itu men-challenge Apa namanya Pemilih untuk memilih Dengan cerdas Sesuai dengan Dengan Hati runani Dan kecerdasan dia Untuk memilih Tapi pilihan semakin sempit Apalagi Kan pilihan kita Kan dikondisikan oleh Partai politik Jadi ibaratnya Ya Apa namanya Kita itu Tidak ke Jadi kita ke Pemilu itu Seperti restoran Tepat saji Menu-menunya sudah ada Paket A Paket B Paket C Paket D Ibaratnya Kita lebih senang Paket Datang ke restoran Yang paketnya banyak A, B, C, D, F, G Daripada cuma paket A Paket B Yang lebih senang lagi Nggak ada paketnya Ya kita mau pengen Makan ini, makan ini, makan ini Seperti kita Diwartek Atau jajaran pasar Yang begitu banyak Karena gitu Karena memang demokrasi kita Tentu Dengan demokrasi Dengan pilihan yang lebih banyak Masyarakat lebih disodorkan Dengan Apa Varian yang lebih banyak Itu juga Apa Sesara politik juga Lebih bagus Walaupun nanti kan akan Mengucur pada dua pilihan Apa Tapi ini kan pemikirannya Elit Ya pemikiran elit ya Daripada dua putaran Kenapa repot Mahal katanya Mahal Boros biaya Segala macam Alasan pembelahan Segala macam Langsung dua Buat bohir Buat penyandang dana Juga lebih hemat Lebih hemat Lebih dua Lebih dua Tapi KPU Baru-baru ini bilang sih Cukup kok Maksudnya uang 76,3 Iya bahkan Sesuai buat dua putaran Berapa 76,3 Iya apalagi 76 triliun Masuk dua putaran 76 triliun kan untuk putaran kedua Iya Untuk putaran kedua Kalau 76 triliun dibangun Dibangunkan gedung Jadi berapa gedung Bangunan jalan berapa jalan Gak tau Ya tapi kan ini kan Gak bisa apple to apple Antara biaya politik Namanya biaya pemilu Sama biaya Bipas struktur Gak bisa apple to apple Tapi kan Itu pemikiran pemerintah Pemikiran elit Yang maunya yang Yang murah Meriah Ibaratnya kan Kalau kita Buka restoran Lebih Kita jual satu menu aja Biar ada Biar ada Karena lebih gampang Buat manage kita kan Tapi buat pemilih Lebih enak yang Restorannya macam-macam Masakannya Nah Sepakat Gitu Lo lebih senang datang ke Tukang pecel aja Kecuali membeli pecel Atau ke Pujasera Lebih senang ke Pujasera kan Nah itu jadi Apa Itu yang menjadi menar Jadi Kita dorong Pilpres itu Lebih bagus Memang Lebih banyak pilihan Terima kasih Hari ini spesial Karena ada Ada Apa namanya Kue putu Ini kita diendorsi Maksudnya Sponsor ya Ya enggak Ini kan makanan tradisional Menyegarkan Menyegarkan Semoga nanti Edisi berikutnya Ada makanan enak juga Supaya kita bisa segar Oke Oke siap Terima kasih Teman-teman semua Kita ketemu di lain waktu ya Kita ketemu di lain waktu Di lain topik Kita Di sini kita tahu Berikutnya Oke Salam Indonesia Sampai jumpa Salam Indonesia